Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Haria Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Hidup Kristen bukan hanya sebuah kesetiaan untuk mampu melakukan segala yang Tuhan inginkan. Namun juga secara jujur kita harus berani untuk tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kendaki. Ada banyak orang mungkin dia sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sudah bayar perpuluhan, sudah melayani Tuhan, sudah pergi beribadah di gereja, sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi tetap narkoba, tetap merokok, tetap minum mabuk, tetap judi, tetap selingkuh. Jadi di satu sisi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi di sisi yang lain dia tidak mau meninggalkan apa yang Tuhan larang, yang tidak Tuhan kendaki. Nah pertanyaannya, apa yang Tuhan tidak kendaki? Yang pertama itu segala sesuatu yang berbahaya buat kita. Ada banyak orang pikir dosa itu sesuatu yang Tuhan tidak suka. Sudah saya kasih dalam Tuhan pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak suka? Jawabannya sederhana, karena itu berbahaya buat kita. Iya kan? Orang-orang yang hidup dengan narkoba itu berbahaya, itu akan membunuh dia. Iya kan? Orang-orang yang hidup dengan judi berbahaya. Begitu banyak orang, bisnisnya hancur. Kenapa? Karena judi, iya kan? Lihat orang-orang yang hidup seks sebelum nikah berbahaya. Kenapa? Karena hari depannya akan hancur. Jadi kadang-kadang kita pikir dosa itu sesuatu yang tidak baik buat kita. Dosa itu sesuatu yang Tuhan marah sekali. Loh pertanyaannya, kenapa Tuhan marah? Kan harus kita jujur, karena itu berbahaya buat kita. Iya kan? Coba sudah lihat orang-orang yang korupsi, bahaya buat dia. Kenapa? Kalau bongkar semua, dia ketangkep, masuk penjara, hancur semuanya. Jadi sebagai amal, saya mau ingatkan buat saudara yang Tuhan tidak kendaki, segala sesuatu yang memang berbahaya buat kita. Yang kedua, segala sesuatu yang memang akan menghancurkan kita. Coba sudah lihat ketika seorang istri selingkuh, ya kan? Akhirnya akan hancur apa? Anak-anaknya akan hancur, hidupnya akan hancur. Dan hubungannya dengan suaminya juga akan hancur, ya kan? Kita lihat orang yang hidup dengan kebohongan, ya kan? Awalnya mungkin dipercaya, tetapi ada istilah. Sekali lancong keujian seumur hidup orang tidak percaya. Artinya apa? Menghancurkan trust. Menghancurkan rasa percaya dalam diri seseorang. Ketika seorang hidupnya malas, ya kan? Lihat aja, hari depannya pasti hancur, saudara-saudara. Ketika seorang jadi orang yang tidak bisa setia, ya kan? Jadi penjilat kiri, penjilat kanan. Yang kayak begini, hidupnya akan hancur. Karena itu sebagai amal, saya mau ingatkan. Dosa bukan segala sesuatu yang tidak Tuhan suka. Tapi dosa yang pertama, segala sesuatu yang berbahaya buat kita. Segala sesuatu yang menghancurkan kita. Lalu segala sesuatu yang juga dapat memisahkan kita dari Tuhan. Padahal kalau kita dekat sama Tuhan, kita ngalamin mujizat. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan lihat perkara-perkara besar. Kalau kita dekat sama Tuhan, hidup kita akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Tetapi ada banyak hal yang memisahkan kita dari Tuhan. Misalnya apa? Kenikmatan-kenikmatan dunia. Kerja keras, kerja setengah mati. Loh Tuhan mau kita rajin. Tapi bukan berarti akhirnya kita gak ada waktu untuk ke gereja. Cuman sibuk kerja, sibuk kerja, sibuk kerja, sibuk kerja. Sibuk pesta, sibuk acara. Sudah lah kok yang dikasih lem Tuhan. Itu dapat memisahkan kita dari Tuhan. Jangan sudah pikir, ya tapi saya masih ingat Tuhan kok. Loh betul masih ingat Tuhan. Tetapi tetap kita harus ke gereja. Kita harus punya waktu bacal kita. Karena kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan akan mengangkat kehidupan kita untuk selalu mengalami hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, apa yang Tuhan tidak kendaki. Yang pertama jelas segala sesuatu yang berbahaya buat kita. Yang kedua segala sesuatu yang menghancurkan kita. Yang ketiga segala sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan. Dan yang keempat, segala sesuatu yang tidak baik buat kita. Itu pun yang Tuhan tidak kendaki. Orang hidup begadang-begadang, ya kan. Itu kan tidak baik buat kita. Ya kan. Orang yang hidupnya dengan minum mabuk. Itu kan tidak baik buat kita. Merokok. Itu kan juga tidak baik buat kita. Makan terlalu banyak, ya kan. Itu pun tidak baik buat kita. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan segala sesuatu yang tidak baik buat kita. Itu tidak Tuhan kendaki. Karena segala yang baik, segala yang berguna, segala yang membangun buat kita. Itu yang Tuhan kendaki. Kita hidup dengan dendam, kita hidup dengan kepahitan. Itu juga tidak baik buat kita. Tapi kalau kita hidup dalam pengampunan, kita hidup dalam kasih. Itu baik buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita penurunan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program kita ini, kita sedang membahas tentang berawas-awas. Oh, Kristus ajarkan kepada kita. Berjaga-jagalah kamu. Karena Tuhan menghendak kita berjaga-jaga. Karena kita berkata, roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Jadi hidup Kristen bukan hanya hidup yang cinta Tuhan, hidup yang mengasih Tuhan. Tapi hidup yang juga berjaga-jaga dan berawas-awas. Ini yang kita mau sama-sama belajar. Dalam pembahasan kita tentang berawas-awas. Dari keluaran pasal 34, keluaran pasal 34, ayatnya yang ke-10. Keluaran 34, mulai ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Keluaran 34, ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Masih dibawa judul Perikop Dua Loh Batu Yang Baru. Firmannya sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akanku lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dasyat. Oh, haleluya. Tuhan itu kalau bekerja sungguh-sungguh dasyat. Ayat 11, tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Hed, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah. Diatur, aku ingkat selam Tuhan jelas. Pada ayat yang ke-10 dikatakan, apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dasyat. Tapi ayat yang ke-12 diingatkan, berawas-awaslah. Janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu. Supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhalam mereka, kamu remukan. Dan tiang-tiang berhalam mereka, kamu tebang. Sebab janganlah kau sejud menyembah kepada alat lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah alat yang cemburu. Janganlah kau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berjinah dengan mengikuti alat mereka. Mempersembahkan korban kepada alat mereka. Maka mereka akan mengundang engkau. Dan engkau akan ikut makan korban sembelian mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu. Dan anak-anak perempuan itu akan berjinah dengan mengikuti alam mereka. Maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berjinah dengan mengikuti alam mereka. Janganlah kau buat bagimu alat tuangan. Lihat sudah gue yang kasih dalam Tuhan ayat 12 jelas. Bilang apa? Berawas, awaslah. Betul Tuhan siap melakukan perbuatan-perbuatan dasyat. Tetapi ada yang kita harus hati-hati. Harus ada yang kita hindari. Kita harus mengerti apa yang tidak Tuhan kendaki. Segala yang berbahaya, segala yang menghancurkan, segala yang memisahkan kita dari Tuhan. Bahkan segala yang tidak baik buat kita. Nah pertanyaannya, apa hal-hal penting itu yang harus kita hindari? Yang pertama, perjinahan. Dari ayat-ayat bacaan ini jelas sekali bahwa perjinahan tidak Tuhan kendaki. Alkitab dengan tegas berkata, segala dosa dikerjakan di luar tubuh. Tapi dosa perjinahan itu dikerjakan di dalam tubuh. Padahal tubuh kita lebih baik dari roh Allah yang hidup. Karena itu, hindari segala bentuk perjinahan. Mulai dari perjinahan mata, perjinahan dalam pikiran. Maupun perjinahan dalam tindakan dan perbuatan kita. Lalu yang kedua, apa hal yang harus kita hindari? Penyembahan merhala. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kenapa dia cemburu? Karena dia sudah sediakan buat kita segala yang terbaik. Jangan sampai kita menduakan Allah. Karena Alkitab berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Waktu kita mulai menyembah berhala. Hidup kita akan binasa. Hidup kita akan hancur. Hidup kita akan sengsara. Hidup kita akan terpisah dari kasih Allah. Karena itu Tuhan tidak menghendaki segala penyembahan berhala. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita hindari? Ketidaksetiaan. Jangan sampai ketika kita susah, kita panggil Yesus. Kita berseru kepada Yesus. Kita melayani Yesus. Kita beribadah kepada Kristus. Tetapi ketika karir kita sudah memuncak. Ketika Kristus sudah berkati kita. Malah kita tidak setia. Malah kita tertarik kepada halal dunia ini. Sekali Yesus. Tetap Yesus sampai selama-lamanya. Dan yang keempat, apa yang harus kita hindari? Kompromi terhadap dosa. Betul kita masih di gereja. Betul kita masih melayani Tuhan. Betul kita masih hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Tetapi kita mulai kompromi terhadap dosa. Sampai berpikir, ah ini kan dosa kecil. Ah ini kan wajar. Ah kan semua orang juga buat ini. Sudah aku yang kasih lem Tuhan. Alkitab bilang kalau kamu melakukan firman. Tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan. Artinya hidup Kristen. Bukan hidup yang kompromi. Tapi hidup Kristen adalah hidup yang lurus. Hidup yang benar. Hidup yang bertanggung jawab. Seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Sudah aku yang dikasih dalam Tuhan. Jika surat yang dilayan lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus dalam program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap surat yang sakit. Setiap surat yang berbawaan berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak berkari yang mustahil. Nah sudah-sudah ini didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan surat tidak ada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hama doa buat yang sakit. Hama doa buat yang berbawaan berat. Hama doa untuk setiap mereka sedang mencapai masa-masa yang sukar. Karena nama percaya bahwa bagi Allah tidak berkari yang mustahil. Bapak-Nama berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mereka mungkin hari-hari yang sedang kompromi terhadap dosa. Tidak setiap bahkan terikat dengan penyembahan berhala. Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah yang sempurna. Boleh terus turun atas kehidupan mereka. Sehingga setiap jemaat sekalian yang taruh tangan kanan di dada. Mereka boleh mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih lho Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lain menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyatai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya. Jadikan hari ini. Terima kasih.